Terima kasih telah menonton Itu lah bos yang cukup rangkul sama pemain ya Di dalam lapangan atau di luar lapangan juga gitu kan orangnya Jahat Indonesia Patriots terus Lu free agent dong habis Indonesia Patriots ke dalam Free agent kan? Engga, jadi sebenernya gua diperpanjangkannya kontraknya jadi 2 tahun Oh jadi 2 tahun Setahun sama Indonesia Patriots Ya niatnya kan Tahun depan main lagi lah habis Indonesia Patriots Setahun main lah masih ada harapan nih Ternyata Bermasalah juga Gak bisa balik juga peliga gitu Melutis kan Anggur gitu Apalagi dateng lagi regulasi dari IBL yang bilang kalo pemainnya setahun ini Di hitung-hitungnya itu 1 musim kosong gitu Jadi musim depan kalo kita gak main lagi free agent gitu Oh jadi Gretor lu Iya jadi gratis dari tim-tim lain kalo lu ambil Oke Dari free agent itu Berarti ini tahun lalu dong posisinya kan ya Tahun lalu ya Tahun lalu kan posisinya kan Lu ga ada tim kan berarti Terus udah banyak tawaran dari mana itu Kan lu rencana kan mau pensiun nih Terus ga jadi nih Habis dari Indonesia Patriots itu Ya sebenernya gua masih ingin pensiun Cuma kayak Setelah Kita ketemu-ketemu Ngumpul gitu sama bos juga Kan Si bos juga ngerasa Karena gua Memperpanjang kontraknya 2 tahun kan Jadi kayak gua masih disisa setahun Disisa setahun bener Nah otomatis kalo misalnya Normalnya kalo kita Kita harus ngikut bos dong Iya Kita masih ada konsil setahun gitu kan Jadi Lu Ivan itu bos mau Berhenti Mau balik latih Atau dia mau Kasih kita ke tim lain Atau dia mau Kasih kita ke tim lain Mau kita ngikut Karena kita masih ada 1 tahun kontrak Jadi otomatis gua Belum bisa memikir buat pensiun itu Nah berarti lu dari Lu main di West Bandits Bukan Kita bisa ngomong ya Bukan sepenuhnya kayak inginan lu sebenernya Main lagi di pro lah Ngomong Kalo main lagi di pro itu Gua udah harus expect gitu dong Karena gua masih ada kontrak Iya Jadi tinggal gimana Siapa klub Yang mau ngampung gua aja gitu Sebenernya Ya waktu itu ya Gua masih menyerahkan itu sama bos Karena Kalo gua kontraknya habis Itu opsinya digual Gua yang nyari doang Kan gitu Karena berhubung gua kontraknya belum habis Gua serahin itu sama bos Siapa yang mau ambil lah Yang berikut aja Jadi negosiasinya ya Bos yang nyari-nyariin Tapi kalo negosiasi gitu kok Misalkan nih ada tim satu nih Masuk ke bos ya Nah bos ini nanya lu ga mau ga John Atau Bebas aja lu udah terserah lu deh Atau Awalnya sih engga ya Jadi awalnya kayak Ada beberapa tim yang dia pasti nanya dulu Atau Sebenernya bos itu Ngumpulin dulu semua Apa namanya Off run gitu Tawaran Nanti baru dia ngomongin ke kita gitu Setelah ngumpul Jadi dia ngomongin personal Oh Kita kumpul Jadi biar temen-temen kita juga tahu Ini ada tim Tim ini nih ya Yang mau kita nih Ini 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 nanti gua lagi ngomongin sama yang tim ini Gitu Gitu Jadi dia pasti announce juga Cuma ga secara personal Karena dia kan awalnya pinginnya Main lagi Gita itu dibeli paketan Oh semua Semua Satu tim itu istilahnya Staff up itu Semuanya pindah di satu club itu Kalo bisa Si bos maunya gitu Itu apa tuh alasannya? Kombo Kombo hemat Bisa jadi Bisa jadi Oh iya bener Bisa jadi Tapi ya Mungkin juga Ya Karena bos pinginnya Daripada lu mencar-mencar Nanti gua bingung Nontonnya siapa gitu Bela siapa gitu Nanti gua bingung Nonton siapa Bela siapa Kalo lu di satu tim Kan gua tinggal dateng aja gitu Kayak Masuk Masuk Bisa Bisa Gila ya Kalo udah dicerita lu Bos Kipong ini Ini banget Care banget ya Kayak bapak sendiri ya Bisa diulang itu Terus Nah ini nih Ini gue tanya-tanyain nih Sebelumnya Lu dari Udah sebelum dari Stapak itu Lu ditawarin sebelum ke WB ya Bukan ditawarin dimana aja Lu lebih condong ke mana Sebelum ke WB sebenernya Ehm Jadi yang Dari bos itu Dia prefernya ke Pelita Jaya Ehm Tapi Pelita Jaya Dan NSH Dan NSH Oh iya Ehm Balik lagi setelah Setelah Pelita Jaya Belum ngasih kejelasan gitu Ehm Dia langsung kayak Ngelepasin gitu ke pemain Oke Kalian Kalian misalnya kalo ada tawanan Silahkan gitu Mau ambil ambil aja gitu Ehm Nanti Gue ngomongin lagi ke Maksudnya ngasih tau aja ke si bos Dan dari situ baru Mungkin karena Dia udah announce kayak gitu Baru ada tim-tim lain yang Baru berani 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 Datengin Gak deketin gitu Pemain-pemainnya masing-masing gitu Karena kan selama ini Si bos itu Ngejualnya paketan Dia gak mau jual satuan gitu Oh Grossir Grossir Eceran gak terima Terima dia Grossiran Biar ada ini ya Discon Discon ya Terus Setelah dia gak mau Dia udah announce tuh Gue gak apa-apa deh Eceran gitu Sendiri-sendiri Baru Bani deketin Ya NSH tuh Mulai gue deketin Terus Landit Bali United Oh Bali United ya Terus Ya udah Jadi yang deketin gue Ya jadi yang Menawarkan itu ada 4 Kalo gue Dari 4 tim Jatuh pilihannya ke WB Jatuhnya ke WB Balik lagi kayak Gue ngerasa Kayak gue waktu di Hang Tua Aspak itu Ngedeketinnya cepet Oh Oke oke Jadi WB deketinnya cepet juga WB geraknya cepet Langsung datengin Hubungin lu Langsung kasih kontrak juga Awalnya sih kayak Lu mau Ya langsung ngasih angka lah Jadi gue suruh Ngasihin angka Berapa amanya Nanti dia Ombrolin gitu Pengen Kalo tim-tim lain kan Masih yang Ya ngomong-ngomong biasa dulu Panjang lah ya Birokrasinya gitu kan Nih gua masih segini Aduh tapi gue mau segini Ntar dulu gue ngomongin ini Aduh Gitu kan ya Gitu kan ya Lama Bahasa-bahasa dulu lah Bahasa-bahasa dulu Oh bahasa-bahasa dulu Aduh Makin lama itu prosesnya ya Kalo WB langsung lu mau berapa Gila Hahaha Ngering ya Ngering lu Bandit lu Lalu harus lo kasih Iya Lu mau berapa aja Tolong pistol Oh tanya Hahaha Hahaha Saat tanya aja Lalu Hahaha Lu mau berapa lu Kita langsung tulis tuh Tulis Gua mau segini Ya awalnya Awalnya ketemu langsung ngomong Langsung Gua mau segini nih Nanti dia Tau-tau bilang Oke nanti kita ngomongin ya Besok lu udah Gua kasih jawabannya Besok kan langsung Gak ada nego-nego Nego lah pasti Pasti dia langsung nego lah Sembuhan pasti Gua mau Pemain maunya yang setinggi mungkin Ya Tim maunya yang sering tak mungkin Iya Terus jadi Ketemu lah tuh titiknya Ya ketemu lah titiknya Waduh Sebenarnya ya Ke pemain itu Tim ke pemain itu gak terlalu ribet Tim ke pemain gak terlalu ribet Tinggal gimana dari tim ke owner aja Hmm Yang ribet itunya ya Ya makin lama itu aja gitu Proses itu mungkin Sebenernya Pemainnya kalo udah mau mah ya Udah gitu Ya kalo pemainnya sebenernya udah mau Kan Kalo pemain yang ada kontra kan Balik lagi Lu udah nego sama gua Masih ada nego transfer kan Ya Gitu Betul ya Bener-bener setuju gua Ini Gua mau nanya nih Ini gua sebenernya suka Nanya-nanya Ini gua kontra-kontra kemain tuh Karena apa ya Gua masih Berasa Banyak orang yang Di basket tuh gak bisa hidup gitu Bilang Ah lu basket lu ngapain Itu lu gak bisa hidup gitu Nah lu sendiri setuju gak Basket itu Bisa menghidupi lu gak Bukan lu Sekolah gratis ya Kuliah gratis Ya Saya susah Ya sebenernya bisa gitu Tergantung Balik-balik tuh Diri Orang itu sendiri sih Jadi Lu bisa memanage itu semua Enggak gitu Kesempatan itu lu bisa Manage apa enggak Kalau lu bisa Memanage itu dengan baik Ya gua rasa Dan lu mempunyai potensi yang bagus gitu Di basket Gua rasa lu bisa hidup di basket Dengan basket Iya Tapi ada kata-kata gini Kalau lu gak jago-jago banget Gua usah main pro Betul gak? Hmm Ya Kalau lu gak jago-jagoin Gua usah main pro Ya kan? Kalau masuknya ke pro ya emang gitu Harus Harus ya lu harus berkorban gitu ya Ya Lu harus punya Spesifikasi lah Gitu kan istilahnya Karakter yang berbeda gitu Dalam lapangan Kenapa coach mau pake lu Oh oke Ini rekontrak lu berapa? Dari asfakt ke WP nih Kira-kira aja Dari segini Hahaha Yang apa deh Ini nilai keseluruhan deh nilai keseluruhan Yang pasti kalo keseluruhan Yang pasti di atas gini atau apa gitu Lu bisa dapet Tiga digit lah ya Tiga digit Tiga digit Keseluruhan lu Keseluruhan Oke Tiga digit Dalam Setahun Setahun Ya Ya range nya kira-kira 250 ke atas lah Ini pada maka-maka Pengen gua pengen gitu Terus Ya Menurut gua Range itu tuh yang Standar Standar Kalo misalnya lu Lu lebih Lu lebih jago gitu Lu bisa bisa lebih tinggi Sebenernya gitu Tapi itu gede Standar lah Standarnya Gue kasih tau Standarnya tuh Di 250 gitu Dalam satu tahun Ya untuk pemain Yang biasa Lu Lu biasa masak Hahaha Wah Hingga itu kan minimal Minimal Kalo misalnya Ada beberapa pemain yang Standar Tapi sebenernya Dia mengarah ke Oh Ininya Grafiknya Night Rose Dia bisa dianggai tuh Gak gitu Selain itu ada lagi ga? Gue minta tempat tinggal nih Apatemen Ya itu sih sebenernanya Gak gitu Deal dealannya Apa namanya Apa namanya Pemain itu sama bos Iya Ada lu Jangan keluar Jangan keluar Jangan keluar Gak, kalo gua gak ada Gak ada ya Kalo gua Gua gak minta Empat tinggal sih Gak ada ya Gua awalnya mintanya Basis Y2 Basis Y2 Tapi Awalnya gua minta itu Tapi Kayak dinego-nego gitu lah Jadi kan Sebenernya gua awalnya Minta angka segini nih Bos kasih gitu ya Terus dia turunin Dan Gua udah ngerasa Yaudah oke sih gitu Tapi gua minta beasiswa ya kok Oke Akhirnya Hmm Bosnya bilang Yaudah gua kasih lu angka yang gua minta lah Gitu Jodinya kayak gitu Oh Gak ada tawang-awangnya Jadinya kayak gitu ya Yaudah lah Pengen S2 lagi Ya Hobi lu ya nyusahin Susah Susah gitu loh Udah enak-enak Hobi yang dibayar tuh enak Main basket tuh ya Ya Gimana ya Pada nganggur gitu kan Lu next season Berarti di WIB itu kontraknya setahun? Kontrak gua 2 tahun plus 1 2 tahun satu lagi Bisa dipercaya Oksional Terus nextnya lu mau ngapain? Nextnya Sebenernya gua sih sekarang udah ada kepikiran kayak mau buka Misalnya gitu loh Cuma lagi Lagi kendala mencari tempatnya dulu Iya sih tempat juga lagi susah tadi Apa tuh biasanya mau bisnis apa makanan? Makanan Kopi shop Kopi shop Belen Oke Lu sebenernya asal dari mana situ? Asal? Keluarga gua Asli Pontianak Ponti Ponti Cuma udah Udah pindah ke Jakarta itu Dari gua lah lah Udah pindah Udah pindah Udah pindah Udah pindah di Jakarta ya Tapi bisa bahasa Ponti Dikit 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 Waduh Waduh Cuma gua ngerti gitu Oh iya iya Biasanya gitu Gak lancar gitu Gak lancar gitu Gua mau balik lagi ke West Bandit Waduh Aduh Kok ini kayak jadi juara pada email Gua mau balik ke West Bandit Menurut lu West Bandit Squadnya nih Bisa juara gak? Squadnya dulu ya? Squadnya sih Ya Juara kita Mungkin belum ya Belum Tapi Gua yakin sih Empat besar masih bisa Realistis aja lah ya Empat besar Siapa lawan tahun-tahun ini? Menurut lu tim 4 berat? Semua tim berat sih menurut lu Oke Ada Pralira SM SM PJ Terus Indonesia Patriot juga pasti kan Kali ini main juga Itu juga berat Dari Pool sebelah itu Masih ada Lofre 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 kita belum lama juga sih Lofre Squadnya gitu Gimana gitu BPJ juga sebenarnya Kayaknya lagi bagus BPJ kayak kuda hitam sih Ya Gak diperlindungi tapi jagut-jagut Lu tapi Kalo Kemarin kan dibagi tuh ya Ada divisi Putih Merah Merah kan? Lu di divisi Merah 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 Tim lu termasuk berat kan? Ya Pool neraka Udah Ku lu neraka banget kan? Gw ada yang Kok timpang banget nih maksudnya Yang jago-jago di bowling disini Yang di kiri tuh Yang di kiri setau gua lu Lofre Siapa? Gak gak ada Lofre Jadi di kiri tuh gua kalo gak salah Oh di kiri lu ya? Maksudnya di side sebelah lu gitu Yang beda pool Oh beda pool itu iya Beda pool Lofre Satya Wacanda Satya Wacanda Pasifing BPJ Rawira Udah Em Umum ya? 12 tim ya? Iya Empat besar berarti target Lu menurut tuh realistis aja gitu ya Maksimal Oke Dari sisi coaching staff Lu ada Kayak Kita tau kan Coach Niki kan juga Maksudnya Pertama Tahun pertama nih di IPL Di Liga Pro Cowok Gimana tanggapan lu? Lu liat Style dia Apakah cocok sistemnya gitu di lu? Ya kalo Kita sebagai pemain sih Kita ngikut aja Yang pelatih mau ya Tinggal dimana Pelatih Bisa gak memaksimalkan Potensi pemain-pemain itu Terus dia mengembangkan Pola-polanya itu Bisa gak Itu aja sih sebenernya Terus role lu di squad tuh jadi apa kok? Masnya Pelatih ini nyampein ke lu Lu tolong di ini-ini atau gimana Di bimbing gitu Ya pelatih juga pingin gua Sebagai Leader juga Ngebantu Si Mas Bro gitu Karena Biasanya gua Orang ketiga yang tua lah Di team Masanya lebih tua darah gua Mas Bro yang ini ya Yang paling senior mas Bro Iya mas Bro Terus ada kamerio Baru kayaknya gua Gua sih cuma suka bantu-bantu Kalo gua ada pengalaman Lebih gitu gua kasih tau yang Mudah 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 Terus Gimana nih ko Starting five yang terbaik loh Dari posisi satu sampai lima Di Di mana? Di mana? Yang menurut lu nih kayaknya nomor satu siapa? Nomor dua siapa? Nomor tiga siapa? Oh dari? Seluruhan klub gitu loh Seluruhan klub Satu itu pasti perastawa 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 Yang menjagong Yang menjagong gitu 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 Pesisi dua itu Abraham Abraham Dama Pesisi Tiga Mejoni Gak Gua gak mau memasukkan diriku Yang menjagong Yang menjagong Aduh Usia tiga itu Udah banyak sih sebenernanya Siapa tuh? Siapa tuh? Nah kalo ngebut yang ini ngebut yang ini ngeenak Gak enak Ngebut yang ini ngeenak Wah jadi lupa Waduh Kalet Kaleb Siapa lagi? Coba sebutin Kaleb Wicak Wicak tuh main posisi empat Kalo main posisi empat ya Kalo main posisi empat ya Iya Kalo Kaleb sama Wicak itu Ya gua bingung dia antara di tiga atau empat Sebenernya ya Kaleb Dia lebih Nyaman main empat Bahkan orang-orang Eh semua pelatih itu pengennya dia main tiga Hmm Posisi tiga ya Oh Posisi tiga nih Apa ya? Dari Siapa? Dari posisi tiga Coba PJ Dari PJ NSM Kan posisi tiga ini posisi empat kan mirip-mirip gitu ya Iya Kalo ngikutin Apa namanya Pola Modern ya Tiga sama empat ini gak terlalu beda Jadi siapa nih? Mau ya sih kita tunggu nih Aduh Mejoni lah Cukup Gak gak Masih gak mau Tiga sama empat Tiga siapa? Tiga siapa? Tiga siapa? Coba sebutin siapa? Posisi tiga Ya coba bantu Coba bantu Coba bantu Siapa? Siapa? Siapa coba? Posisi tiga Itu CRS February Tomo February Tuga ya February juga Gak jago February Jago Oh jago Kau kira gak sorry Kau yang main pro itu pasti jago Tapi iya tergantung Oh, style aja lu suka siapa gitu kan. Siapa siapa nih? Dari staff up siapa sih posisi 3 nya dulu? Major Dujuan lagi. Major Dujuan lagi. Deadly Shooter. Yesssss. Kalev. Oki. Oki. Dari SM. Arki? Ya Arki bisa sih sebenernya. Cuma... Bersuarin ga ya? Siapa lagi ya? Awas lu bayangin Arki lu. Hahaha. Ya gua lebih suka yang muda aja sih sebenernya. Yang muda aja. Yang muda. Kurang muda. Oke. Siapa nih? Posisi 3 ya. Dujuan Loren. Dujuan Loren. Dujuan Loren 4 sih. Empat? Dujuan Loren 4. Gua salah mulu lu. Malu gua ingin. Hahaha. Siapa posisi 3 ya? Berat tuh posisi 3. Oke kita posisi 3 nanti dulu ya. Posisi 4. Posisi 4. Posisi 4. Ada... Loren gua suka Loren. Lu suka main style-nya juga Loren ya? Loren ya. Loren ya. Loren Tius Oi. Oh Loren Tius Oi. Salah. Salah lagi Tuhan. Maksudnya yang mana nih? Loren Tius Oi posisi 4. Iya. Oh Loren Tius Oi. Oke. Ya sebenernya dia... Mainnya 5. Cuma... 4 ya lebih? Sebenernya dia bisa main 4-5. Tersetai ya? Tersetai ya? Lo kalo dimain di 5 kayak, tinggi badannya nambung lah gitu. Sama kayak lu main 3 atau 4 gitu. Cuma gue lebih seneng aja lah. Cara mainnya dia aku suka... Ah Loren Tius Oi. Oh iya. berarti pertama saya coba, prastawa, abraham, posisi 3 belum? klawaratus, oi Vincent posisi 3 nih ada lu nih, kayaknya nih gua udah tua, makanya gua gak masukin oh, kalo gua tanya 5 tahun sebelumnya lu ya? untung setelah 5 tahun ya? posisi 3 nih berat sih, posisi 3 berat kayaknya siapa posisi 3? Sandi Sandi 2 Sandi? oh saya buat nih, ini wah yang lu suka, setelah aja cocok main yang pernah main bareng lu juga bisa yang muda, pemain muda ya? nih? sampe nanti muda banget ya? muda banget kan? masih muda potensinya aja harus di asah kalo kuat potensinya aja gak ada siapa posisi 3? dari siapa, Pins? coba Pins PJ PJ kalau PJ sekarang kan si Reggie Prawira Prawira Reggie main kaki oh Reggie Mononibar iyalah Reggie Mononibar mana aja lu? siapa siapa? Katon? enggak ya kurang 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 cocok maksudnya ya? kurang jago kurang jago pasti jago semua siapa ya? siapa ya? ini hampir satu video nih kuliternya bikin satu pang satu pang satu pang buat nyari no cut ikat bisa di iya ikat bisa di oming posisi 4 tapi dia lebih cocok posisi 4 iya Prawira kayak kayu iya makin tua lagi makin tua lagi sedikit lati sekarang gua lihat tuh lu Sandi Ibrahim oke Sandi Ibrahim Sandi Ibrahim iya SM lagi lu favorit udah SM buat iya gua sih gak mau favoritkan gara-gara timnya ya Sandi ya gua emang gua rasa pemain-pemain itu ya stylenya oke lah berarti lu suka orang pemain-pemainnya bisa nembak gitu kan ya bisa bisa nembak tripwaynya bagus iya lebih mobilitasnya lebih banyak lah gitu kayak berkaca sama dirili sendiri gak sih enggak mobilitas gua gitu-gitu aja sebenernya nemaknya bagus iya clutch-clutch gitu tuh ish 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 muka jadi merah gua kok gua hehehe hehehe udah sih pertanyaan itu terakhir nih pesen lu deh kok buat orang-orang yang mungkin anak-anak muda kan yang pengen main di Liga Pro apa nih tips-tips ya eee buat kalian yang ngerasa kalian punya potensi eee jangan pernah berhenti berusaha gitu kalo kalo kalian berpikir susah gitu kan apa menjembatani kalian buat ke Liga Pro gitu sepertinya sih sekarang udah mulai banyak gitu jalannya kalo misalnya ada mau ke Liga Pro karena kan sekarang juga dari Liga ada IBL Combine terus dari klub gitu ada ada kebibitan juga pasti mereka juga pasti scouting scouting dan cari-cari nyari-nyari pemain-pemain yang di daerah kalo emang kalian bagus dan kalian namanya tuh juga bisa keluar gitu nah saya yakin kalo setiap klub itu pasti penasaran mau cari kalian mau ngerekrut kalian jadi jangan pernah ngerasa apa namanya kecil hati gitu kalo misalnya kalian gak gak bisa naik gitu ya coba aja dari bawah dulu step by step gitu kalian ikut tiga dari yang dari bawah baru ke atas gitu semua itu gak ada yang instant juga kalo kalian langsung ke atas pun gitu ya kalian juga nanti gak main pun percuma gitu pentingan kalian bagusin skill-skill fundamental kalian juga dari bawah biar nanti kalo kalian udah naik ke atas kalian udah semakin mateng ini kuncinya kuatin dulu fundamentalnya proses gitu sabar ya sabar oke itu aja terima kasih kojol udah menempetin waktunya nih kita bongkar semua hari ini asik banget nih hari ini hehehe pengetahuan basket kita lebih pengetahuan gua tentang basket jadi lebih terbuka lagi terima kasih banget kojol sukses buat IB LRT terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih